Ini namanya, namanya Jokong Ini kami ke Bupaten Asmat, sangat bahagia sekali Pertama kali Pak Presiden datang disini, sangat bahagia Dan ini sungguh luar biasa buat saya sebagai Bupaten Asmat Ini namanya Jokong Saat saya di Papua, saya ingin sekali ke Kabupaten yang namanya Duga Karena ada informasi yang datang ke saya Pak Bapak datang ke Duga, Bapak nanti akan kaget Lu kenapa kaget, ya Bapak pergi saja Terus saya minta, saya perintah saat itu, saya mau ke Duga Saya mau ke Kabupaten Duga Oleh Kapolri Oleh Panglima Saat itu, saya tidak diperlukan, Bapak jangan ke sana Karena itu daerah berbahaya Daerah rawan, daerah yang paling rawan Saya sampaikan saat itu Saya enggak betul Saya enggak mau tahu Saya perintah pada Panglima dan Kapolri Saya enggak mau tahu Pokoknya dua hari lagi saya akan ket Duga Urusan keamanan itu urusanmu Saya mau terbang ke sana Betul Saya terbang ke sana Naik helikopter Karena memang enggak ada jalan daratnya Saya naik heli Saya ke Jayapura Dari Jayapura ke Wamena Dari Wamena baru naik heli ke Duga Saya yakin tadi Nah hutan Empat hari empat malam Kalau bilang sudah Saya cek benar Untungnya bilang belum Dan saya percaya Setelah saya ke Sampai di Duga Saya ke sana dengan Bu Jokowi Naik heli Begitu turun Dinduga Ketemu Bupati Pak Bupati Saya melihat Itu di kotanya Kantor Kewuatan ada di situ Saya lihat kok enggak ada orang Satu orang pun Di tengah hutan Ada Wilayahnya Saya tanya ke Bupati Penduduknya disini ada berapa Pak Bupati menyampaikan ke saya Pak Presiden Disini ada Serah saya ingat 129.000 Mana satu aja Enggak ada ngomong 129.000 Benar ada Betul Pak Itu Distriknya ada di Tengah-tengah hutan Pak Kalau Bapak mau ngecek silahkan Pak Bupati ini pintar Pasti saya enggak ngecek gitu Kira-kira berjalan Dari sini Ada yang 8 jam Ada yang 12 jam Ya dia udah Udah nyangka Pasti saya enggak akan Mungkin jalan Ya Oke saya percaya Tapi yang perlu saya Sampingkan disini adalah Di Kabupaten Duga itu Aspa 1 meter saja Tidak ada Inilah yang Menyebabkan Saya sedih sekali Dan saat itu Saya perintahkan Agar Jalan Dari Wamena Keduga itu Segera di Bangun Dan dikerjakan Dan tadi Sudara-sudara Sudah melihat Hasilnya tadi Untuk membuka Isolasi Sudara-sudara kita Yang ada disana Membuka dulu Sebagian Sudah di Aspa Sebagian Belum Tapi paling tidak Kendaraan Bisa lewat Mobil Bisa lewat Trail Juga bisa Sampai Kesana Itu Dan sekarang 4-6 jam Dari Wamena Keduga Sudah bisa Dilalui Saya sudah Menyoba Separohnya Saya minta Ke Pak Upati Pak Upati Ini benar Ada 129 ribu Tidak sih Penduduk Yang ada Disini Benar Pak Ada Oke Saya tunjukkan Saja Tempat Yang paling Rame Yang ada Di kabupaten Ini Dimana Bisa Pak Kita ke Pasar Saya Diajak Ke Pasar Begitu Sampai Di Pasar Saya kaget Ternyata Disitu Juga Ada Paling-paling 60 Orang Saja 60 Bukan 60 Orang Inilah Apa Kondisi Kondisi Apa Adanya Yang ingin Saya Sampaikan Kepada Bapak Ibu Dan Saudara Saudara Semuanya Berkaitan Dengan Pertanyaan Tadi Kenapa Saya Begitu Inten Ke Papua Dorongan Apa Yang menyebabkan Itu Jawabannya Yaitu Semakin Saya Tahu Semakin Saya Ingin Memberikan Perhatian Yang Berbeda Kepada Papua Terima Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton